Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat bertemu kembali para peserta kuliah pemodalan sistem dan komputasi atau pemodalan sistem dan finite element analysis dimana saja anda berada mudah-mudahan video ini menjumpai anda semuanya dalam keadaan sehat dan kemudian mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam rangka pembelajaran jarak jauh ini nah kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kuliah ini pada pertemuan yang keempat dimana tiga pertemuan sebelumnya kita banyak menitikberatkan pembahasan pada metode numerik nah oleh karena itu kita masuk di pertemuan keempat dan kelima nantinya itu nanti kita banyak masuk ke dalam pembahasan terkait dengan CFD yaitu adalah computational fluid dynamics dimana CFD ini adalah merupakan salah satu tool di dalam pemodalan sistem dan juga analisis dan komputasi yang nantinya akan sering kita pakai dan bahkan sebagian besar dari kita semuanya nanti akan mengalaminya karena kenapa? karena fluida yang terdiri dari zat, cair, dan gas itu amat sangat banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari fenomenanya maupun di dalam nantinya kehidupan industri dan kemudian secara khusus itu dipelajari di teknik mesin di mechanical engineering nah oleh karena itu nantinya seperti yang kita sudah rencanakan kita akan menggunakan referensi bukunya John D. Anderson ya jadi kita menggunakan bukunya John D. Anderson terkait dengan introduction to CFD ya mulai dari basic sampai kepada aplikasinya nah oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan slide di dalam menjelaskan terkait dengan CFD terlebih dahulu kemudian baru masuk ke pembahasan bukunya John D. Anderson berikut ini kita diperkenalkan terminologi fluid dynamics dimana fluid dynamics itu suatu terminologi suatu rumpun keilmuan yang tidak saja menarik tetapi juga penuh dengan challenging penuh dengan tantangan menariknya dimana karena ya hampir semua ya in real world ya pada kehidupan nyata almost everywhere fluid is present jadi fluid itu hampir di setiap kehidupan kita itu selalu muncul mulai dari setiap tarikan nafas kita dihembuskan itu ada fluid yang mengalir di sana kemudian di dalam setiap aliran darah kita itu juga ada fluid tubuh kita ini sebagian besarnya adalah fluid kemudian masuk ke ruang di sekitar kita itu ada udara kemudian nanti masuk ke banyak sekali sistem transportasi dan lain sebagainya sampai nanti ke dunia industri serta dunia mechanical engineering secara khusus maka banyak sekali kasus-kasus fluid yang kita temui di lapangan baik untuk pembelajaran maupun untuk riset maupun untuk nanti desain analisis pengembangan produk dan lain sebagainya sehingga kita sangat perlu untuk bisa mendeskripsikan perilaku daripada fluida itu karakter daripada fluida itu agar kemudian kita nanti terbantu di dalam rangka kita memodalkannya sistem fluida tersebut nah secara umum secara umum fluida itu bisa dideskripsikan bisa diselesaikan ya dengan tiga basic physical law jadi fluida itu ya baik itu yang cair maupun yang gas itu bisa diselesaikan atau kemudian bisa dideskripsikan dengan tiga equation tiga equation itu apa kita tentu saja sering mendengarnya tidak mungkin di sebelumnya di mata kuliah sebelumnya Anda sudah pernah mendengarkan bahasanya adalah kontinuitas ada continuity equation yaitu adalah berbasis pada hukum kekekalan masa bahasanya masa yang masuk ke dalam suatu sistem itu harus sama dengan masa yang keluar kalau tidak sama maka dia terjadi perubahan di dalam sistem itu baik perubahan secara berkurang maupun ditambah kemudian ada momentum equation dimana ini adalah merupakan penjabaran atau basisnya adalah Newton's second law hukum hukum gerak Newton kemudian yang ketiga adalah energy equation dimana itu berbasis pada sebuah hukum bahwasannya energi itu adalah kekal atau conserve nah kita akan nanti pada pertemuan ini akan banyak membahas terkait dengan ini semuanya tiga persamaan ini nah di dalam menyelesaikan tiga persamaan itu maka ada tiga pendekatan pula ya ada tiga pendekatan pula bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan problem-problem di dunia fluida problem-problem di dunia mesin di dunia engineering maka biasanya itu ada tiga cara yang pertama adalah dengan analitik anda sudah mengetahuinya kemudian dengan eksperimental di lab kita bikin prototype kemudian kita bikin setup eksperimen kemudian kita running eksperimen tersebut dan mendapatkan data di analisis kemudian yang terakhir ini yang kemudian kita lakukan adalah dengan kita melakukan numerical approach nah ini yang kemudian nanti kita perlu perhatikan bahwasannya walaubagaimanapun tingkat akurasinya dia tidak bisa 100% mutlak bisa jadi 99,99% bisa jadi kemudian lebih kurang daripada itu sehingga nanti akurasi daripada numerical approach ini nanti perlu di diuji atau kemudian perlu di konfirmasi lagi di validasi nah di CFD CFD itu kemudian tadi kita sudah memperkenalkan apa itu fleet dynamics maka kemudian ditambahkan adanya C di sana yaitu adalah computational jadi itu itu adalah merupakan set of numerical method jadi suatu set suatu rangkaian suatu metode yang berbasis pada numerical metodologi numerical yang di aplikasikan pada ya pada problem di fluid dynamics maupun heat transfer jadi tadi kita kemudian nanti banyak menjumpai persoalan-persoalan terkait dengan fluid dynamics itu nanti pada persoalan dinamida fluida dan heat transfer sehingga CFD itu bukan sebuah apa ya sains secara murni tetapi ini adalah merupakan sebuah tool sebuah alat sebuah cara yang diaplikasikan ya pada suatu disiplin ilmu jadi it is a way to apply the method of one discipline misalkan numerical analysis to another misalkan fluid flow atau mass transfer atau heat transfer jadi ilmunya itu adalah ilmu fluid dynamics ilmunya adalah ilmu heat transfer ilmunya adalah ilmu termodinamika tetapi kemudian cara menyelesaikannya adalah dengan teknik komputasi itu yang kemudian perlu kita pahami sehingga CFD ini adalah sebuah tool nanti bisa dipakai di banyak bidang kalau kemudian kita mau mendalami lebih lanjut lagi nah perlu kita ketahui bahwasannya CFD itu CFD itu adalah merupakan solusi yang secara apa ya secara normatif disebut sebagai not exact tetapi kemudian kenapa kita bersusah payah untuk menggunakan CFD tersebut karena karena dua metode yang lainnya misalkan yang experimental approach itu memang dia adalah more reliable kemudian bisa di claim sebagai menggambarkan kehidupan nyata tetapi kemudian kita perlu menyadari adanya keterbatasan keterbatasan daripada analytical approach dan experimental approach kita menyadari misalkan melalui proses analitis ini beberapa persoalan yang rumit itu tidak bisa diserhanakan dan diselesaikan secara analitik secara matematis maupun secara fisik secara murni persoalan yang kompleks itu amat susah diselesaikan dicari exact solutionnya demikian juga experimental ketika kemudian nanti masuk ke daerah yang lebih teliti lagi kemudian parameternya diperbanyak dan lain sebagainya maka kita membutuhkan experimental setup yang lebih rumit yang tentu saja ini kemudian nanti memakan biaya memakan waktu memakan resources dan lain sebagainya sehingga kemudian problem-problem yang menyertai analytical dan experimental itu kemudian coba dicoba diselesaikan pendekatannya dengan menggunakan CFD ini seperti itu sehingga kemudian kita melakukan CFD itu dengan salah satu keuntungan utamanya adalah bisa menghemat beberapa hal menghemat biaya menghemat waktu menghemat ruang menghemat macam-macam dengan mengambil keuntungan dunia komputasi baik secara hardware maupun software yang terus berkembang pesat sampai saat ini nah untuk aplikasinya CFD sendiri kita katakan tadi selama itu ada fluida maka disana ada CFD atau kemudian selama ada fluida yang berdinamisasi fluid dynamics maka disana bisa dilakukan pendekatan CFD mulai dari kehidupan sehari-hari kesehatan kemudian aerodynamics power plant hydrodynamics biomedical environmental dan lain sebagainya dan lain sebagainya sehingga kita kemudian perlu mempelajari terkait dengan CFD ini nah dalam perkembangannya maka CFD itu kemudian sudah memiliki beberapa paket software sehingga disana kita bisa kemudian menggunakan commercial software atau kalau kemudian anda nanti tertarik dengan melakukan coding sendiri nah ini yang nanti akan kita pakai dalam matabula ini tentu saja kita langsung menggunakan commercial software dimana commercial software yang ada itu diantaranya adalah ANSYS Fluent ada StarCD ada CFX ada OpenFoam ini basisnya adalah Linux kemudian ada console dan lain sebagainya nah kita nanti menggunakan yang ANSYS Fluent ini anda bisa kemudian nanti setelah memahami bagaimana governing equation dan kemudian metode numeriknya diselesaikan kemarin dan kemudian mengaplikasikan kondisi apa boundary condition dan initial condition maka anda kemudian kalau menguasai bahasa pemrograman bisa kemudian menulis coding secara mandiri karena kita kemudian menggunakan paket software maka disana ada biasanya ada tiga pendekatan di dalam penyelesaian CFD itu yang pertama adalah preprocessor ini adalah merupakan proses menggambar sampai proses masing karena itu kemampuan untuk membuat geometri daripada drawingnya itu kemampuan yang sangat diperlukan untuk bisa menghasilkan sebuah CFD yang baik demikian juga nanti masuk ke mesh makanya nanti di pertemuan kelima saya rencanakan kita akan banyak membahas terkait dengan mesh ini kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita menentukan solvernya jadi nanti persamaan-persamaan apa saja yang kemudian dipakai batasan-batasannya termasuk menerapkan boundary condition initial condition domain komputasi dan lain sebagainya dimana input dimana output dan seterusnya maka itu nanti masuk di dalam server ini langkah terakhir setelah kemudian kita dapatkan solusi hasil solusi numeriknya maka kita kemudian melakukan pos-posesor dimana ini semua hasilnya itu kemudian dianalisis atau kemudian direpresentasikan disajikan dalam hasil yang kemudian mudah bisa kita pahami nah ini kemudian hampir setiap commercial package software CFD itu memiliki tiga hal ini nah kemudian bagaimana CFD menyelesaikan persoalan model matematik maka seperti yang sudah kita juga sampaikan kuliah sebelumnya ada metode tiga metode yaitu finish difference kemudian finish element dan kemudian ada finish volume finish volume disini nah yang terkenal adalah finish volume maka kemudian ini nanti akan banyak kita bahas pada kuliah kita saat ini nah salah satu yang kemudian kita pakai nanti di kuliah di teknik mesin UKM adalah ASIS Fluent ini adalah merupakan engineering simulation software itu adalah CEI Computer Aided Engineering yang kemudian headquarternya itu ada di south of Pittsburgh kemudian banyak menyebar di berbagai wilayah baik itu di Amerika sendiri maupun di kantor perwakilan di beberapa benua termasuk di Asia Pasifik ini nah ASIS Fluent is one of the most popular commercial CFD software package kita akan menggunakan software ini di dalam mata kuliah ini jadi nanti dua pertemuan terakhir sebelum UTS kita akan mencoba melakukan simulasi tutorial dengan menggunakan ASIS Fluent ini nah ASIS Fluent perlu diketahui ini nanti saya perkenalkan di awal ini bahwasannya dia itu menggunakan berbasis solvernya itu berbasis pada finite volume method dimana kalau kemarin secara numeral kita menyelesaikan finite difference maka itu sebagai jembatan untuk kemudian bisa memahami bagaimana finite volume method sementara nanti setelah UTS anda akan diperkenalkan adosan yang lainnya metode yang ketiga yaitu metode finite element yang metode ini juga amat sangat powerful dipakai di banyak dunia khususnya di analisis zat padat atau tisu engineering zat padat dan turunannya nah di dalam finite volume sesuai dengan namanya volume yang terbatas artinya kemudian kita mendefinisikan semua sistem itu menjadi sebuah kontrol volume yang kecil-kecil yang kemudian ini nanti didefinisikan sejumlah domain komputasi yang mau kita analisis kalau nanti bisa dibagi 10 ya dia menjadi 10 volume kalau 100 100 volume 1 juta 1 juta volume dan seterusnya dan seterusnya nah domain komputasi ini kemudian ya tadi didiskritisasi atau di match menjadi finite number of control volume kemudian tahap berikutnya setelah di matching adalah nantinya general compression tadi ada tiga persamaan di awal tadi equation of mass momentum energy species ini adalah materialnya fluidanya itu kemudian diaplikasikan pada satu control volume nah itu kemudian diaplikasikan juga pada control volume berikutnya sampingnya kanannya atasnya dan lain sebagainya sampai semuanya di dalam sistem itu diaplikasikan satu set atau group of set general conservation tadi dan kemudian diselesaikan secara simultan iterasi pertama iterasi kedua iterasi ketiga sampai iterasi yang kesekian sehingga kemudian nanti terjadi sebuah proses yang convergen dan sudah errornya atau osilasinya itu tidak berkembang semakin meluas antara hitungan sebelumnya dan sesudahnya itu sudah mendekati atau sama atau steady maka itu kemudian disebut sebagai proses convergen dan kemudian kita hentikan proses hitungannya itu gambaran umumnya sehingga step-step nantinya yang akan anda lalui di ansysfoin ada sekitar 6 6 yaitu ada pre-analisis kita kemudian mencoba mendeskripsikan problemnya kita coba memahami bagaimana situasi yang kita hadapi untuk kemudian kita bersiap-siap masuk di dalam pemodalan sistemnya kemudian berikutnya adalah kita membuat geometri menggambar tentu saja dengan software CAD kemudian setelah jadi baik secara dua dimensi maupun tiga dimensi kita kemudian melakukan mesh atau diskritisasi jadi memecah-mecahnya menjadi volume-volume kecil yang bisa diaplikasikan persamaan-persamaan penyelesaian di dalam volume kontra volume tersebut kemudian kita men-setting physical setup jadi domain tadi yang sudah di mesh mesh tadi itu kemudian kita definisikan domain ini isinya apa fluidakah kemudian apakah dia mengalir atau tidak dia kemudian moving reference atau tidak sampai kemudian kita mendefinisikan initial condition-nya dan boundary condition-nya serta solver-solver yang kemudian dipakai apakah laminar tulpuren dan lain sebagainya itu masuk di physical setup disini menggunakan persamaan energi atau tidak dan lain sebagainya kemudian kita melakukan proses numerical solution men-setup nanti running-nya bagaimana berapa jumlah iterasi dan lain sebagainya akhirnya kemudian kita dapatkan hasil hasil itu kemudian diverifikasi ataupun divalidasi nah ini nanti yang akan kemudian kita lalui pada pertemuan mungkin ke-6 atau ke-7 kita akan menghadapi ini works band ada ansis work band tampilannya kira-kira seperti ini nah sebelum masuk ke buku referensi dari John D. Anderson maka saya akan perkenalkan ataupun memutarkan sebuah video yang sudah dibuat oleh lembaga yang lain yang saya kira berguna untuk melengkapi pemahaman kita terkait dengan dunia CFD ini selamat menyaksikan You can see lot of colorful CFD simulation results here In this video we will learn what goes behind these CFD simulations The million dollar question What exactly CFD is searching for Assume this is the volume where fluid flow occurs or this is my control volume in a CFD problem what I have to solve is velocity field and pressure field inside the control volume more precisely we want to find out u v w and p throughout the domain so it will be a function of x y and z plus time if the problem is unsteady in nature if we can solve these four unknowns we are done with CFD you know to solve four unknowns you have to have four equations so next step let's derive these four equations to formulate these equations we will use conservation principles on a small control volume first principle is conservation of mass this will lead to an equation where you will say rate of increase of mass at a given point is mass flux in minus mass flux out it can be represented in differential form like this remaining three equations are derived from conservation of momentum which is same as Newton's second law of motion since momentum is a vector quantity there will be three components for it it will generate three independent equations it can be represented in differential form like this for each direction there will be one equation so in total you have got four equations all these equations together known as the famous Navier Stokes equations and if you can solve these four equations you can find out the four unknowns but analytical solution like this does not exist for ns equations because these are highly nonlinear coupled partial differential equations the only way left is numerical method where instead of solving for general case we will solve the problem for particular case at discrete points there are various mathematical techniques available for numerical solutions if you solve ns equations numerically that method is known as dns a highly accurate method results of dns are even more accurate than experimental results but if you try to solve a practical flow problem using dns even the most powerful computer will take years so dns is used only as a research method we can apply this method when flow is very basic we will see how to solve ns equations for practical flow problems in next video lecture in this lecture we will learn how to solve the complex navier stokes equations within power bound of your pc as we discussed in first lecture exact solution of ns equations is too much of accuracy it captures every minute details of turbulent flow but an engineer is not interested in such a solution what he needs is an average solution like this this is in fact average solution of actual solution where averaging operation is defined like this so any variable in a turbulent flow can be represented as sum of mean value plus fluctuating value to get this averaged values instead of solving actual ns equations we can solve something called averaged ns equations navier stokes equations generated after averaging operation is known as Reynolds average navier stokes equation the averaged equations are represented here in index notation form here f represents external force acting on fluid but rands is not purely in terms of mean values it will have an extra fluctuating component like this known as Reynolds stress there are various turbulent models available in order to represent Reynolds stress in terms of mean quantities rands is not so difficult to solve numerically current CFD packages use following numerical methods FEM FDM and FVM some commercial packages using these methods are listed here it is clear that FVM is the most common method of all so in this lecture we will concentrate only on FVM so let's go across it the fundamental flow equations are derived in FVM using integral approach here instead of considering a differential volume we will consider a finite volume of arbitrary shape and we will say that when flow passes through it rate of increase of quantity inside the volume will be same as flux in minus flux out plus generation of quantity you can apply this to any quantity quantity can be either mass or momentum component such a concept will lead to conservative equations in integral form it will have general form like this where u represents quantity so I can apply this general form to mass so u will be density into velocity it will lead to conservation of mass equation similarly I can apply it for three components of momentum we will get three more equations which are conservation of momentum equations so again we have four equations in total this time in integral form now the challenge is to solve these equations throughout the control volume numerically here are surface and volume integrals we will execute numerical integration of these on small non overlapping cell volumes of arbitrary shape such a cell as is shown here in FVM volume integrals are approximated as volume of cell multiplied by average value of quantity at centroid of cell similarly surface integrals are approximated as midpoint averaged values so for this cell we have to do same operation on all four surfaces now we can apply same operation throughout the cells which will generate series of equations in terms of averaged values we can solve them together with help of some boundary condition an appropriate mathematical solver will do this task for you usually CFD solvers use iterative method to get the solution the steps we have explained so far are summarized here in step by step manner before winding up the lecture we will also see a sample CFD problem hope you got a good introduction to world of CFD thank you that that is a skilas gambaran mohon maaf dengan menggunakan bahasa inggris semoga dengan segala keterbatasan kita saya yakin mahasiswa UGM ya semuanya bisa menangkap maksud daripada apa yang disampaikan pada penjelasan video tadi mulai dari gambaran utuhnya sampai bagaimana kita menyelesaikan persamaan Navier Stoke tadi nah disini di bukunya John Anderson ini terkait dengan governing equation di Navier Stoke itu ada pada chapter 2 kita akan coba mengantarkan teman-teman semuanya dalam mata kuliah ini untuk bisa membuka dan kemudian memahami secara lebih detail lagi ataupun melalui fasilitasi dari saya nah di chapter 2 sesuai dengan judulnya yaitu bahwasannya disini akan kita coba bahas the governing equation of fluid dynamics their derivation discussion dan selanjutnya dan selanjutnya nah ini yang kemudian nanti akan kita bahas ini uniknya buku ini biasanya di awal itu kemudian di di quote beberapa apa semacam kata-kata mutiara dari beberapa referensi yang terkenal atau beberapa orang yang terkenal misalkan ini salah satu yang dikenal adalah Newton Isaac Newton itu kemudian menyampaikan bahwasannya fluid itu adalah anybody whose part yield on any force impressed on it and by yielding or easily move among themselves jadi ini yang kemudian membedakan antara fluid dengan selain fluid atau kemudian kita mengenal di dunia ini ada selain fluid itu adalah zat padat itu dari yield stressnya mudah alirnya mudah berubah bentuknya dan lain sebagainya itu ya kemudian disini seperti yang kita sampaikan bahwasannya all of CFD itu dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya itu based on the fundamental governing equation of fluid dynamics jadi dibangun ya dibangun penulisian CFD itu dari continuity dari momentum dan energy equation ini adalah kalau continuity adalah must is conserve kemudian momentum itu dasisnya adalah tadi sebutkan Newton's second law kemudian energy itu adalah conserve nah disini kemudian dalam buku ini kita akan dibahas ya bagaimana fundamental physical principle untuk kemudian kita bisa lebih memahami must is conserve kemudian Newton's second slow terkait dengan gerak kemudian energy itu conserve nah kemudian perjalanannya adalah dari semua itu masuk pada model flow jadi ketika diaplikasikan pada fluidanya maka kemudian disana ada beberapa model nah model itu kita nanti akan menggunakan 4 ada fix finite control volume jadi apa ya bidang bidangnya itu sudah fix ya control volumenya itu sudah sudah fix kemudian ada juga yang kemudian control volumenya itu moving ini nanti yang kedua pendekatannya kemudian yang ketiga nanti adalah fix infinite small jadi bukan lagi control volume dari sebuah sistem tetapi kemudian sistem itu kita bagi kecil-kecil menjadi infinite small yang kemudian fix sementara yang terakhir nanti infinite small tetapi dia moving sudah kecil dia kemudian mengalir ini nanti yang kemudian akan membentuk persamaan-persamaan ketika di develop menjadi continuity equation momentum equation dan energy equation kemudian ini kita akan diperkenalkan bagaimana bentuk-bentuk daripada modifikasi tiga persamaan ini kita akan masuk di sini ya mudah-mudahan ini bisa difahami bersama nah kita masuk pada model of the flow tadi disebutkan ada empat model yang pertama adalah finite control volume fixed in space with the fluid moving through it jadi kita mendefinisikan sebuah area domain komputasi yang mau kita analisis kita kemudian sudah tentukan dulu nah setelah ditentukan maka ini adalah sebuah finite bisa kita definisikan batas-batasnya bisa kita definisikan volumenya bisa kita definisikan surface-nya bisa kita definisikan area dan lain sebagainya dan itu kemudian fix fix nah di dalam area itu maka kemudian fluida itu mengalir sesuai dengan ya kasusnya ya mengalir seperti ini ada yang masuk ada yang keluar ada yang masuk ada yang keluar nanti kemudian kita akan menganalisis dari sisi ini sementara di sisi yang lain bedanya adalah ketika kita sudah mendefinisikan finite control volume tetapi dia kemudian bergerak moving with the fluid sehingga dia punya punya apa ya mengalir bersama-sama dengan fluidanya kalau ini tadi adalah fix kalau ini adalah moving oke bisa dipahami kemudian yang ketiga dan keempat itu bukan lagi berupa control volume tetapi kita sudah mendefinisikan sebuah infinite small jadi bagian terkecil yang kemudian kita bisa definisikan dan kemudian itu yang kita analisis jadi satu satu buah elemen satu buah ya ini partikel yang kemudian kalau kondisi yang B disini maka dia ini tetap fix pada space dia tidak bergerak kemana-mana maka kemudian lidah yang mengalir itu yang kemudian masuk dan keluar daripada fix infinite small ini kemudian yang terakhir yang keempat ini maaf ini tadi urutannya adalah saya memakai ini satu ini dua ini tiga ini empat ini apa bahwasannya nanti infinite small itu kemudian mengalir bersama-saan dengan aliran fluida itu nantinya akan menghasilkan beberapa pendekatan yang berbeda-beda dimana secara umum nanti anda bisa dapatkan bahwasannya kalau yang kasus pertama dan kedua tadi itu nanti akan lead to integral karena kita menggunakan control volume yang luas maka dia menggunakan integral karena jumlahnya apa ya lebar volumenya keseluruhan domain computation itu masuk semuanya maka ini nanti adalah proses-proses integral nah kemudian kalau yang fix yang tidak bergerak itu kemudian oleh para ahli itu disebut sebagai konservasi konservatif jadi dia jumut dia tidak bergerak mana-mana fix itu yang konservatif sementara yang bergerak kemana-mana itu nanti kemudian non-konservatif demikian juga nanti yang yang tadi yang yang ini dan yang ini itu nanti kemudian akan menghasilkan sebuah proses yang disebut sebagai parsial diferensial karena infinite small maka kemudian kita menganalisis yang sangat kecil sekali maka kemudian disitulah parsial diferensial itu kemudian dipakai jadi diferensial dv itu kemudian nanti dipakai sama istilahnya kalau nanti yang fix itu disebut sebagai konservasi ya model konservasi atau bentuk yang konservatif ya kemudian kalau yang mengalir bersama dengan aliran vulida maka dia adalah bentuk yang non-konservatif nah disini kemudian anda bisa melihat bagaimana cara mendevelopnya misalkan dengan pertama yaitu adalah must is konserv must is konserv maka kemudian bisa kita dapati bentuknya menjadi seperti ini ya sorry dimana must is konserv oke nanti ini kalau ada waktu luang karena waktu rekamannya terbatas maka saya akan loncati karena kalau anda perhatikan di video yang saya cuplik sebelumnya maka 3 governing equation itu sudah jadi dan dia menjadi navier stock navier stock navier stock anda kemudian bisa langsung masuk ke kesini ini kesini maaf oke disini ya ini tadi yang navier stock equation navier stock equation itu nanti bisa dilihat seperti yang ada di buku ini dari dengan kita melakukan proses matematik jadi masa yang mengalir itu nanti sama dengan masa yang keluar kalau kemudian yang input dan output itu tidak sama maka akan terjadi perubahan di dalam sistem demikian juga momentum equation nya demikian juga energi equation nya nah disini kemudian kita bisa melihat bagaimana navier stock equation pada sebuah proses konservasi kita bisa melihat ada bentuk yang pertama disini kemudian bentuk yang kedua kemudian bentuk yang ketiga ini adalah untuk sumbu X ini sumbu sorry ini sumbu X ini sumbu Y ini sumbu Z kemudian secara umum bisa kita masuk pada energy is conserved maka kemudian kita analisis lagi apakah dia berupa control volume berarti pilihannya nanti fix atau yang mengalir moving ataukah dia kemudian infinite small infinite small maka ada DX DY dan DZ nya itu amat sangat kecil sehingga kemudian dari proses baris ini bisa kita lihat bahwasannya ya energy equation itu melibatkan banyak hal dan ini kemungkinan adalah persamaan terpanjang yang ada di dalam buku ini sampai tiga baris tapi kita tidak masuk ke matematikanya kita hanya mencoba untuk familiarisasi terkait dengan equation ada disini nah saya akan masuk ke terakhir yaitu terkait dengan summary nya bahwasannya nanti untuk continuity equation maka yang non konservatif atau yang kemudian D adalah yang fix itu adalah bentuknya seperti ini anda bisa melihat adanya D besar D besar divergens yang besar itu dipakai sebagai simbol untuk kemudian dia adalah fix sementara kalau yang parsial differential ini nanti yang conservation yang kemudian sorry maaf maaf jadi ini yang non konservasi itu adalah yang bergerak kemudian yang konservasi itu adalah yang fix yang fix kemudian ini kalau yang momentum ini ke arah X ini Y ini Z bisa kita lihat ada beberapa hal ada komponen kecepatan ada komponen gaya geser dan lain sebagainya itu bisa kita fahami di sini dan kemudian terakhir untuk energy equation itu nanti juga bisa difahami di sini nah untuk yang viskos untuk yang viskos maka rho di sini itu nanti dia tidak konstan ya untuk yang viskos ya untuk yang viskos itu tidak konstan maaf sebentar saya cek dulu nah sorry jadi yang untuk yang viskos flow maka di sana transport phenomena of friction kemudian thermal thermal atau konduksi dan kemudian difusi itu dimasukkan di sana ya maka itu lebih lebih kompleks lagi yang viskos yang kemudian viskositasnya itu bisa berubah ubah maafin tidak jadinya tadi jadi viskositasnya itu kemudian bisa berubah ubah sesuai dengan tadi adanya friksi adanya thermal maupun adanya mass diffusion yang kemudian ini masuk ke dalam sistem tersebut sementara yang lebih sederhana lagi adalah yang invisit invisit itu kemudian diajukan kalau tadi yang lengkap itu adalah navier stock maka yang invisit ini diajukan oleh euler dimana persamaannya kemudian menjadi lebih simple karena tadi dissipative kemudian transport phenomena of viscosity mass diffusion and thermal conductivity itu di 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 abaikan sehingga nanti persamaannya bisa menjadi ringkas disini anda bisa melihat ada komponen yang disederhanakan yaitu yang disini itu disederhanakan sehingga anda bisa melihat ini hanya ada dua komponen itu karena di abaikan demikian juga yang energy equation itu juga ada beberapa komponen yang di abaikan sehingga disini itulah governor equation yang kemudian nanti akan diselesaikan oleh komputer ketika kemudian diaplikasikan dengan menggunakan teknik tadi misalkan di dalam video sebelumnya adalah bukan DNS tetapi dengan runs nah karena itu saya kira nanti lebih mendalamnya lagi ketika anda mengambil mata kuliah pilihan terkait dengan pendalaman materi bagaimana penyelesaian secara lebih detil tiga equation tadi nah saya kira sampai disini saja kuliah kita pada kesempatan kali ini yang penting anda sudah bisa memahami gambaran besar bahwa NCFD itu ngapain aja sih mulai dari mana sampai nya dimana mulai dari preprocessing kemudian processing sampai dengan post processing preprocessing adalah bagaimana anda mendefinisikan sistem yang ingin mau disimulasikan prosesnya adalah kemudian mengaplikasikan matematical modeling mencari solusinya dengan numerik dan beberapa hal yang lainnya akhirnya kemudian setelah dapat datanya maka kemudian ditampilkan dengan post processing nah ini nanti perselanannya ini akan kemudian kita praktekkan pada pertemuan yang ke 6 dan ke 7 anda nanti akan hands on akan praktek dengan tutorial terkait dengan penggunaan ANSIS software demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini mohon maaf kalau banyak hal yang saya skip karena itu kalau disampaikan dalam kelas atau dalam kuliah yang singkat itu waktunya tidak cukup sehingga yang penting nanti anda langsung bisa ke kesimpulan kesummary dari mana caranya memperoleh bagaimana caranya menganalisis dari keempat model ini sampai akhirnya bisa mendapatkan governing equation untuk mass is conserve kemudian persamaan momentum kemudian ada persamaan energi demikian kuliah pada kesempatan kali ini kalau ada hal yang belum jelas nanti bisa kita diskusikan di kuliah sinkron kalau ada tadi penjelasan yang mungkin keliru atau kemudian ada hal-hal yang perlu diperjelasan lagi anda bisa mengajukan koreksi ataupun masukkan melalui video di dalam komentar video ini maupun di dalam kuliah nantinya insyaallah nanti akan saya perbaiki pada kesempatan berikutnya demikian dari saya kurang lebihnya mohon naaf terima kasih atas perhatiannya tetap jaga kesehatan mudah-mudahan kita bisa bertemu pada keadaan yang terbaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh